Bapak-bapak sekalian, gimana hobi main Tamiya-nya? Masih jalan kan? Part ada yang nambah nggak nih? Atau malah udah nyemplung dalem? Oke, kembali lagi di 4DV Project. Maaf banget baru sempet bikin video lagi ya. Terakhir gue bikin apa ya? Oh, yang Tamiya Side Damper 500 kalau nggak salah. Makasih banget nih buat yang udah support dan nonton. Nah, sekarang yang mau gue bahas nih, ini Tamiya SFM punya gue, si Structo Vector Putih ini. Ini sasis front motor jadul yang banyak banget dipake racer side damper selain Super 2 Carbon. Padahal mahal lho. Tamiya ini tuh gue bikinnya full dari part ketengan semua ya. Karena kalau dari box sasis SFM yang didapet waktu itu, itu cuma yang ABS aja. Jadi rawan patah. Ada sih yang dari Carbon juga, cuma mahal banget. Jadi langsung aja kita mulai. Kita mulai dari bagian depan dulu kali ya. Let's go! Untuk bagian depan ini, gue pake FRP stick ya buat dudukan roller tiang AO. Dan juga untuk bagian underguard depannya. Kalau sobek blister langsung kepake tuh dua-duanya. Dan biar ground clearance-nya depannya ini cukup pendek, gue kasih spacer yang ukurannya berapa ini ya? Lupa gue. Kayaknya ini 1mm atau 1.5mm deh. Jadi penampakannya tuh bisa begini. Cukuplah buat gue segini. Terus untuk rollernya, gue pake roller 12mm dan 13mm. Yang penampatan kiri dan kanannya ini nggak sama. Alias ada satu yang dibalik dan pake yang ada rubber ring-nya. Sotoy-sotoyan sih, biar bisa mulus di IC pas mobil lagi jalan cukup kan. Dan stabilizer-nya juga pake high mount tube yang kayak begini. Untuk dampernya, cukup sepasang damper selinder bawaan part AR yang ditutup pake ball cap. Kemiringan roller ini juga entah berapa derajat, gue nggak tau. Yang cara bikin miringnya ini cukup ditekuk-tekuk aja ke depan secara perlahan. Hati-hati patah ya nih, Pak Bapak. Nah, pindah ke side-stay-nya. Ini yang menurut gue cukup PR ngakalin dudukan side-stay di sasis ini. Karena bawaan sasis SFM itu, dudukan side-stay-nya ini miskin banget lobang. Cuman 2 biji. Alhasil, gue ngakalinnya dengan cara membanjirinya dengan baut dan juga spacer. FRP-nya pake punya air juga. Terus penampatannya gue taruh di bawah dan dikunci dengan banyak baut dan mur. Kalau nggak salah, setikan ini juga gue dapet hasil nyari-nyari dari Instagram nih. Dan menurut gue, ini yang paling rigid yang bisa gue temuin. Untungnya, FRP side-air ini lobangnya banyak. Jadi untuk dikunci pergerakan FRP-nya biar nggak geser-geser, bisa gue set kayak gini. Untuk dampernya, gue mix antara damper ball air sasis dan juga adjustable mesh damper alias damper coin. Gue pasang sama rata di kiri dan kanan ya. Lanjut, kali ini kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya, gue masih pake settingan sempit juga dengan kombinasi roller 17 yang pinggirnya plastik kayak gini. Ini gue bikin satu set sampai jadi kayak gini dulu, baru gue pasang ke sasisnya. Kalau dilihat dari bawah, ini gue pake FRP-Plate Super X untuk underguard sekaligus bagian remnya juga. Dikombinasikan dengan FRP-Plate Set juga nih. Dan jangan lupa pake baut flathead yang udah dikantersang juga lubang-lubangnya biar nggak nonjol. Kalau dilihat dari samping, ini ground clearance-nya cukup pendek ya. Ya, buat gue ya cukup lah untuk lewat-lewat obstacle slope yang lompat-lompatan gitu. Nah, ini bagian rollernya ditopang tiang AO yang gue modif sedikit. Penempatan roller bawahnya ini diganjil dulu dengan spacer yang paling kecil, biar bagian bawahnya ini nggak kepanjangan dan bisa lolos ground clearance-nya. Bagian atasnya, gue topang juga pake spacer yang agak sedikit lebih besar, jadi posisinya bisa lebih tinggi sedikit. Oh iya, buat naruh si brake plate-nya ini, peletakannya gue mundurin satu lubang ya, jadi akan lebih panjang sedikit ke belakang. Tujuannya biar apa? Biar pas konteks sama track, begitu ada slope up, bisa lebih dulu kena. Karena gue mainnya brakeless alias nggak pake rem. Dan terakhir, untuk dampernya, gue hanya pake damper coin, biar nggak terlalu berat. Kurang lebih seperti itulah settingan tail gue buat sasis SFM. Sekarang kita coba masuk ke bagian motor ya, salah satu bagian yang cukup krusial juga di sasis SFM. Karena gearbox saya ini terkenal ricky dan rawan patah juga. Kalau nggak hati-hati pas pasangnya, yaudah nih, auto ambiar. Oke lanjut ya, untuk motornya ini gue pake torque tune yang gue combine sama gear super speed warna biru. For the notes, ini gear gue pake karena spesial gear warna abu-abu punya gue tuh udah aus ya, jadi gue pake gear ini dulu buat substitusinya. Karena di beberapa regulasi race, gear biru di sasis SFM ini ada yang dibolehin pake, ada juga yang enggak. Balik lagi ke regulasi masing-masing. Cuma karena gue suka-suka aja nih ya, yaudah gue pake gear ini dulu aja. Dan untuk melumasi mesinnya, gue pake ini nih. Rahasia racer-racer kencang dan ganteng 2022. Merki Stoon Motor Break-In Oil. Mantep banget kan? Baru 3 episode, channel ini udah dapet endorse-an aja nih. Tapi bener sih, minyak break-in ini bikin mesin kalian tuh talk chair bin launcher. Kalau nggak percaya, nanti tunggu pas bagian test run-nya ya. Buat kalian yang mau beli oil ini, langsung aja mampir ke Instagramnya Pongotamia atau juga bisa ke e-commerce terdekat, kayak Shopee dan Talkpad. Oke, sekarang kita pindah ke bagian band depan dan belakangnya. Di video ini sih, gue bikin yang kombinasinya Super Hard dan Maroon Low Friction ya. Tapi pas race kemarin, tiba-tiba band gue ini copot mulu, jadi gue ganti pake yang band Hard Offset warna putih untuk sementara. Sekilas settingan kayak gini, menurut gue udah enak banget ya. Gue coba drop test, semua bagian mobil bisa mendarat sempurna dan minim bounce back, serta getaran. Ini penting banget, biar pas lari di track, bisa meminimalisir course out dengan speed run yang lumayan kenceng. Karena udah pake Melchized Oil tadi ya. Go back promo. Oke deh, sekarang biar ngelam-ngelam lagi, kita lihat langsung test run-nya. Spoiler dulu, hati-hati kepencut. Di test run pertama, mainnya di track di Dolphin Mangga 2, ini mobil gue bisa antang banget running di track yang cukup technical. Serius deh, mobilnya ini adem banget kayak Ubin Masjid. Masuk ke lap kedua juga masih sama, kencangnya dapet dan stabilnya juga dapet. Lap ketiga, udah pasti masuk. Lanjut di test run kedua, mobil juga masih menunjukin kestabilannya, cenderung sama persis kayak di test run pertama tadi. Artinya, settingan ini bisa konsisten lari dengan timelapse yang hampir mirip. Ini penting banget, kalau kalian lagi ikut race gitu ya, kalian jadi bisa tahu performa mobilnya itu konsisten atau berubah-berubah atau enggak. Gue juga coba ambil slow motion-nya dan kalian lihat sendiri nih, lompatnya. Cenderung pendek, tapi tetap kenceng. Sekali lagi, kita coba test run ketiga, lari dan performanya juga masih sama nih. Enak banget, asli. Mungkin ini kenapa orang-orang pada senang sama sasis ini kali ya, cenderung bisa enak mobilnya dengan settingan yang gak terlalu neko-neko. mahal juga gak apa-apa lah, yang penting mobil enak kan. Mungkin kayak gitu pertimbangan laser-aser kita nih. Dan itu dia tadi mobil SFM Strattovector gue. Gue mainnya di kelas side damper dengan dinamo tune. Ini bisa konstan lari dan stabilnya kayak yang kalian lihat di video tadi. Next-nya, mungkin gue akan coba atau bikin video race pakai mobil ini kali ya, yang setuju, tulis di kolom komentar di bawah. Cukup sekian dulu nih, bapak-bapak buat videonya. Jangan lupa dukung terus channel Alakadar ini biar bapak-bapak sekalian tuh terus dapat update info seputar Mini 4WD atau Tamiya. Dan akhir kata, thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.